Saudara sementara itu bantuan Sukarela terus mengalir kepada korban Longsor, Sadan Balusu, Toraja Utara. Kejadian Longsor pada 1 Desember di Sadan Balusu, Lembang, Karwa, Toraja Utara yang sempat menelan satu korban jiwa dan merusak beberapa rumah warga, membuat berbagai kalangan instansi datang untuk memberikan berbagai bantuan, berupa bahan logistik dan juga berupa uang tunai. Seperti yang dilakukan salah satu perkumpulan kepemudaan milenial yang tergabung dalam Laskar Laki Padadah. Mereka datang dengan Sukarela memberikan sedikit bantuan dana dari hasil pengkalangan dana yang mereka lakukan di jalan selama 3 hari. Bantuan tersebut diberikan langsung kepada warga yang terdampak di Desa Karuan, Kecamatan Balusu, Toraja Utara. Kami dari organisasi kepemudaan Laskar Laki Padadah datang membawa bantuan dari hasil pengkalangan dana kami kemarin. Semoga bantuan yang kami bawa dapat sedikit meringankan beban keluarga. Novri mengatakan bantuan yang diterima ini dibawa dari hasil pengkalangan dana yang dilakukan di jalan selama 3 hari. Semoga adanya bantuan ini dapat meringankan sedikit beban keluarga yang terdampak longsor. Seperti apa tanggapannya Pak mengenai adanya bantuan ini? Seperti yang kami berkasih untuk yang membantunya ini. Semoga meringankan beban? Semoga meringankan beban yang kanan alam ini. Salah satu korban longsor mengatakan dengan adanya bantuan seperti ini semoga dapat bermanfaat bagi mereka dan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah datang untuk memberikan berbagai macam sumbangan. Dari Toraja Utara, Andik Malarangeng mengaporkan. Terima kasih telah menonton!